Warga di bagian utara Kabupaten Cirebon harus menempuh 2 km demi mendapatkan air bersih. Warga rela mengantri untuk membeli air bersih milik warga lainnya. Kondisinya terjadi setelah sumber air mengering. Cuma warga di desa Kapetakan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon hilir mudik memburu air bersih Rabu pagi. Dalam menangkan sepeda motor dan membawa jerigen, warga mencari air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keringnya kondisi sumber air dan padamnya saluran PDAM membuat warga Bungko harus menempuh 2 km lebih untuk mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air, warga pun rela mengantri hingga 1 jam lebih. Hal itu setelah kondisi saluran PDAM berkurang dan kondisi sumber mengering. Karena sumber-sumbernya sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi, aset semua. Minimal 2 kg anak. Berapa Pak 1 jerigen? Harganya berapa 1 jerigen? 1 jerigen ini? Orangnya banyak yang beli itu sekitar setengah jam atau sampai bisa terjadi 1 jam. Tapi kalau yang belinya sedikit itu paling 20 menit, 10 menit. Dalam satu jerigen air bersih, warga harus membayar seribu rupiah.